selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel guys kembali lagi belaju yang sumping di channelnya bapak imotovlog apa kabar kalian semua guys semoga kalian semua selalu dimiliki resminya digunakan segala apa yang dicita-citakan amin amin ya rabbal amin oke bagi kalian yang subscribe silahkan subscribe dulu guys jangan lupa rekomendasikan dan jangan lupa juga loncengnya dinyalakan biar kalian tidak ketinggalan ini terbaru dan uploadan terbaru dari bapak imotovlog Alhamdulillah aduh sendau terus eh oke selamat siang selamat siang menuju sore guys jadi edisi kali ini gue mau sharing sharing aja jadi mau sharing tentang perlengkapan atau peralatan yang harus disiapkan untuk menjadi seorang motovlogger ya apa saja peralatan yang harus dipersiapkan guys ya yang pertama kita harus siapkan niat dulu ya yang pertama niat karena niat itu wajib cuy niat dulu ya yang pertama niat kenapa dikatakan niat jadi kita harus punya niat dulu dan harus punya planning ke depannya harus gimana ya si channelnya mau kayak gimana gitu guys biar kem biar berkembang ya yang keduanya kita harus siapkan aduh aduh gue jadi lupa yang kedua kita harus siapkan bicara ya bicara di depan kamera eh bukan di depan kamera di belakang berarti ya karena kita gak nampil ya si wajahnya cuy jadi persiapan untuk ngebacot gitu cuy jadi belajar untuk menjadi public speaking atau berbicara di depan umum ya meskipun banyak orang pasti yang melihat kok ini kenapa bicara sendiri gitu guys ya oke yang kedua yang ketiga itu kita harus siapkan kamera cuy siapkan kamera ya kamera gak selalu harus yang bagus gak selalu harus yang mewah gak selalu harus gopro hero sekian atau hero berapakah ya modal hp pun jadi cuy untuk jadi seorang motovlogger ya tidak harus terpatok sama kamera yang mewah banget cuy pakai hp pun jadi asal kita punya niatan kenapa karena seseorang yang berangkatnya dari 0 atau dari bawah lah gitu ya kalau kata sunda mah meri meri hula gitunya jadi jangan langsung ada di atas karena kenapa kalau misalkan sudah di atas biasanya suka lupa cuy ya ya biasa hukum malam itu cuy ya kalau udah di atas suka lupa cuy jadi pakai apapun jadi jadi foto vlogger ya kenapa karena kita itu harus punya apa namanya ya punya ciri khas guys kita harus punya ciri khas masing-masing ya jadi punya ciri khas untuk supaya si penonton itu penasaran ya penasaran penasaran sama konten-konten kita dan selalu mengklik setiap ada video yang kita upload gitu cuy ya jadi kita harus punya karakter dan itunya tidak harus selalu pakai kamera mewah cuy kata gue juga pakai hp pun jadi cuy gitu yang keberapa ya 1 2 3 mungkin yang keempat yang keempatnya kita harus siapin motor tentunya cuy persiapkan motor ya karena namanya motor vlogger itu kita nge-recordnya di jalanan jadi setiap perjalanan kita rekam cuy ya kita rekam setiap perjalanan gitu cuy yang kelima mungkin ya siapin aja modal cuy karena apa-apa juga harus pakai modal cuy harus pakai keluar uang lah ya ya contohnya bensin dan lain-lain gitu ya karena jadi seorang motor vlogger atau jadi youtuber itu nggak mudah cuy nggak mudah ya sama sama aja dengan bekerja cuy jadi kita harus bekerja dulu baru-baru dapatkan gaji gitu ya jadi kita harus bekerja dulu masa kita mau enaknya doang cuy gitu cuy ya untuk yang keberapa ya ke-6 ya ke-6 nya ya kita tekun aja cuy tekun gitu optimis jangan pernah pesimis ya kita terus menciptakan konten-konten kita yang bikin penonton penasaran gitu cuy ya bikin penasaran dan selalu ingin ngeklik video yang kita upload gitu cuy kenapa gue bicara gini karena pengalaman pribadi jadi seorang motor vlogger itu nggak mudah cuy nggak mudah banget ya tidak semudah membalikkan telapak tangan kalau dalam peribahasa cuy peribahasa kan ya gampang gitu tangan tinggal dibalikin aja gitu cuy selebihnya mah kita ya harus punya karakter aja cuy gitu cuy harus punya karakter harus punya ciri khas yang bisa buat orang penasaran gitu cuy buat orang penasaran dan ya ingin selalu ngeklik video-video kita cuy ya oke mungkin cukup sekian guys ya kalau bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya guys ya jangan lupa like komen dan share dan jangan lupa juga subscribe cuy karena subscribe itu gratis ya nge-report biaya cuy oke gue cukup kan sampai disini ya untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati